Ctrl A Ctrl A berfungsi untuk mengeblok semua tulisan yang ada pada Microsoft Word. Contoh, saya tekan Ctrl A. Maka semua tulisannya akan terblok tanpa terkecuali. Biasanya setelah menggunakan fungsi Ctrl A, kita bisa gunakan fungsi lain, misalkan Delete. Maka semua tulisannya akan terhapus tanpa terkecuali karena sudah kita Ctrl A atau kita blok semua. Ctrl B Ctrl B berfungsi untuk menebalkan teks. Jadi kita harus blok dulu teks yang ingin kita tebalkan, misalkan Bab 1. Jadi kita blok dulu tulisan Bab 1-nya, kemudian tekan Ctrl B. Maka tulisannya tadi sudah berubah menjadi tebal. Ctrl C Ctrl C berfungsi untuk meng-copy tulisan. Jadi kita harus blok dulu tulisan yang ingin di-copy. Misalkan tulisan Bab 1 pendahuluan, kita blok. Kemudian tekan Ctrl C. Biasanya fungsi Ctrl C ini berbarengan dengan Ctrl V, yaitu untuk paste. Jadi setelah tekan Ctrl C, kita tekan Ctrl V. Nah, maka tulisannya sudah berhasil kita copy dan pastikan. Ctrl D Ctrl D berfungsi untuk membuka menu font. Jadi langsung aja ditekan Ctrl D. Maka akan langsung muncul menu font seperti ini, seperti ganti jenis font, ukuran font, dan menu lainnya ya ada di sini. Ctrl E Ctrl E berfungsi untuk meratakan teks ke tengah. Jadi kita harus blok dulu tulisan yang ingin dirata tengahkan, misalkan Bab 1 pendahuluan. Diblok dulu. Kemudian tekan Ctrl E. Maka tulisannya sudah berubah menjadi rata tengah. Ctrl F Ctrl F berfungsi untuk menemukan tulisan atau kata yang sama. Contoh, kata Kota Palu. Jadi di blok dulu tulisannya. Kemudian tekan Ctrl F. Maka tulisan Kota Palu akan ditandai dengan warna kuning seperti ini. Jadi akan mempermudah kita untuk menemukan tulisan yang sama. Nah, semua kata Kota Palu sudah ditandai berwarna kuning. Ctrl G Ctrl G berfungsi untuk mencari halaman. Contoh, kita tekan Ctrl G. Nah, di sini kalian tinggal masukkan mau ke halaman berapa. Misalkan halaman 8. Tekan Goto. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman 8. Ctrl H Ctrl H berfungsi untuk mengganti tulisan. Misal kita ada kesalahan, tulis yaitu kata Kota misalnya. Kita mau ganti kata Kota ini. Tekan Ctrl H Nah, kata Kota. Kemudian kita ganti misalkan diganti dengan daerah. Kemudian tekan Replace All Yes Nah, maka semua tulisan kota akan berubah menjadi daerah tanpa terkecuali sampai di bawah. Ctrl I Ctrl I berfungsi untuk membuat tulisan menjadi miring. Jadi, kita harus blok dulu tulisannya. Misalkan tulisan latar belakang. Diblok dulu tulisannya. Baru tekan Ctrl I Nah, maka tulisannya akan berubah menjadi miring. Ctrl J Ctrl J berfungsi untuk membuat rata kanan dan kiri. Nah, misalkan awalnya tulisannya seperti ini ya. Jadi, kita ingin ratakan sebelah kiri dan kanan. Jadi, di blok dulu tulisannya. Baru kita tekan Ctrl J Maka, sebelah kiri dan sebelah kanannya akan menjadi rata seperti ini. Ctrl K Ctrl K berfungsi untuk membuat sebuah link. Contoh, disini saya ingin buat sebuah link dengan tulisan ini. Jadi, di blok dulu tulisannya. Baru tekan Ctrl K Kemudian, silakan kalian cari berkasnya yang ingin dimasukkan ke link tersebut. Misalkan, disini saya ingin memasukkan sebuah foto. Nah, maka tulisan yang kita blok tadi sudah berubah menjadi link. Untuk membuka linknya, kalian tinggal tekan saja tombol Ctrl Lalu, di klik tulisan yang berwarna biru ini. Maka, kita akan langsung diarahkan ke filenya tadi yang sudah kita masukkan di link tersebut. Ctrl L Ctrl L berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri. Contoh, disini kita blok dulu tulisannya yang ingin dirata kirikan. Setelah di blok, kemudian kita tekan Ctrl L Nah, maka tulisannya akan menjadi rata kiri di sebelah sini, sedangkan di sebelah kanannya tidak rata. Ctrl L Ctrl L berfungsi untuk menggeser first line atau menu tab. Oke, langsung saja saya kasih contoh. Kita blok dulu tulisannya. Kemudian, tekan Ctrl L Jadi, yang bergeser adalah menu atau garis mistar ini ya. Tekan lagi Ctrl L Jadi, ini yang akan bergeser ketika kita tekan Ctrl M Ctrl N Ctrl N berfungsi untuk membuat dokumen baru. Jadi, langsung saja ditekan Ctrl N Maka akan langsung muncul lembar kerja baru Microsoft Word Ctrl O Ctrl O berfungsi untuk membuka menu dialog open Jadi, langsung saja ditekan Ctrl O Kemudian, kalian tinggal cari berkas yang ingin dibuka Ctrl P Ctrl P berfungsi untuk memunculkan menu print Jadi, langsung saja ditekan Ctrl P Maka kita akan langsung diarahkan untuk menge-print Ctrl R Ctrl R berfungsi untuk meratakan teks menjadi rata kanan Jadi, kita blok dulu tulisannya Kemudian, tekan Ctrl R Maka, yang di sebelah kanan akan rata Sedangkan di sebelah kiri tidak rata Ctrl S Ctrl S berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat Jadi, langsung saja ditekan Ctrl S Maka, dokumennya akan langsung tersimpan Ctrl T Ctrl T berfungsi untuk menggeser tab pada mister dokumen Contoh Jadi, yang digeser adalah tulisan yang ada di bawahnya Sedangkan, yang di atas ini tidak akan bergeser Ctrl U Ctrl U berfungsi untuk membuat teks menjadi garis bawah Jadi, kita blok dulu tulisannya Kemudian, tekan Ctrl U Maka, tulisannya akan menjadi bergaris bawah Ctrl V Ctrl V berfungsi untuk paste Biasanya, Ctrl V didahului dengan Ctrl C Yaitu untuk copy Contoh, disini kita blok dulu tulisan yang ingin kita paste Tekan Ctrl C Barulah kita tekan Ctrl V untuk paste Ctrl W Ctrl W berfungsi untuk membuka menu dialog Untuk menyimpan dokumen di Microsoft Word Langsung saja kita tekan Ctrl W Nah, maka disini kita akan langsung diarahkan untuk menyimpan Ctrl X Ctrl X berfungsi untuk memotong teks atau cut Nah, semisal disini kita akan cut tulisan tsunami ini Jadi, di blok dulu Kemudian, tekan Ctrl X Nah, maka tulisan yang disini tadi Tsunami tadi akan hilang Misalkan, kita mau pindah disini Tekan Ctrl V Ctrl Y Ctrl Y berfungsi untuk meneruskan aktivitas terakhir yang kita lakukan Misal, disini kita buat spasi Jika kita tekan Ctrl Y Jika kita tekan Ctrl Y Maka disini akan langsung membuat spasi lagi Nah, semisal disini saya tuliskan lagi Bahasa Jika kita tekan Ctrl Y Maka akan muncul lagi tulisan bahasa ya Karena itu adalah aktivitas terakhir yang kita lakukan Ctrl Z Ctrl Z merupakan kebalikan dari Ctrl Y Jika Ctrl Y meneruskan aktivitas terakhir Ctrl Z yaitu membatalkan aktivitas terakhir Misalkan, disini saya hapus tulisan ini Tekan Delete Nah, kita bisa mengembalikannya ke keadaan yang sebelumnya tadi Dengan cara tekan Ctrl Z Maka tulisannya akan muncul kembali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya